Intro Bom Israel terkam masih menghujani jalur gasa. Di wilayah pengungsian, warga dibuat panik dengan rentetan serangan yang berdatangan. Suasana malam hari mencekam dengan suara ledakan hingga cahaya di langit. Rekamannya beredar di Telegram pada Jumat 24 November 2023. Dalam keterangan unggahan, disebutkan pengeboman oleh Israel masih berlangsung di jalur gasa. Hal ini terjadi seiring dengan berjalannya waktu terkait rencana genjatan senjata antara kelompok Palestina dan Israel. Pasukan Israel juga melancarkan serangan baru terhadap rumah sakit Indonesia di gasa utara, nargetkan pintu masuk utama dan generator listrik. Asraf Al-Qudra, jurubicara kementerian, mengatakan rumah sakit tersebut mengalami pengeboman hebat dan sebagian besar bangunan menjadi sasaran. Lebih dari 200 pasien, staf medis dan pengungsi saat ini berada di rumah sakit di Beit Lahia yang telah dikepung selama seminggu. Terima kasih telah menonton! Dan Lok Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia